Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Bersyukur kepada Allah Bersolawat kepada Nabi Allah berfirman di dalam Al-Quran La yukallifullahu nafsan illa wus'aha Lahama kasabat wa'alihamaqtasabat Rabbana la tu'akhidna innasina au ahta'na Rabbana wala tahmil alayna ishram kama hamaltahu ala alazhina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma'ala taqo talanabi Wa'fu'anna waghfirlana warhamna Anta maulana ya Allah Anta maulana fan surna ala alqawmil kafirin Dolor Seorang wanita nelpon saya Ada beberapa ya Intinya kasusnya sama Ada yang ketemu langsung Ada yang telpon Ada yang sms Intinya begini Gus Nur Saya mergoi suamiku selingkuh dengan ibu kandungku Ada perempuan punya suami Mergoi suaminya bercinta dengan ibu kandungnya Sampai disini kira-kira Pieh teman Seandainya kau berada di posisi wanita itu bagaimana Kepergok selingkuh Apa Kepergok ada hati dibiarkan Kepergok ada hati dibiarkan Maksudnya belum kepergok bercinta Hanya kepergok liri-lirian Kepergok bahasa tubuh gitu kan Mulai si wanita ini Negur suaminya Mas Kau aku melihat ada sesuatu yang gak beres Antara kau dengan ibuku Pak Mama kau lihat ada sesuatu yang gak beres Antara kau dengan ibuku Hati-hati loh pak Blah-blah-blah Tapi akhirnya Terjadi juga itu Suatu ketika Buka kamar Dan melihat Suaminya Dengan ibunya Pelanjang tanpa sehelai benang pun Bercinta Berzina Dengan suara yang tersengal-sengal Dengan Deru nafsu yang menggebu Kira-kira lewat mengunuh ke pie teman Ayo ini untuk Untuk tolokur ya Untuk tolokur bagi anda yang Suamimu masukkan gendaan ke kamarmu Itu kan Untuk suamimu yang habis-habiskan uangmu Buat melacur Untuk suamimu yang mentolimi dirimu dengan cara apapun Ini sebagai tolokur Bahwa ada juga di dunia ini yang Suamimu Berzina Bersetubuh Berselingkuh Dengan ibu kandung Yang seorang janda Iya Rek Jadi wanita itu Nguangis gitu ya Ya intinya gini Karena minta pendapat Kepadaku Ya Tanpa mengurangi Sedikitpun Hormatku padanya Tanpa mengurangi Rasa simpatiku Kepadanya sedikitpun Langsung tak ucapkan selamat Rek Mosok sih Mbak Ya Allah Iya Gus Selamat Mbak Selamat awak Mbak Loh Gus Kok selamat ya Apa sih Gitu kan Ya syariat Tarekat Hakikat Makrifat Ya nantilah Kalau sudah sekelas Makrifat itu Sekadang-kadang Jauh di luar Orbit logika kita Memang ya Nalar itu Tidak masuk Seolah-olah Selamat Mbak Nyunsew Mbak Loro Atikum Mbak Kerungungun Nukwiyo Loro Anda katanku Saudara Kandungku Ya Mbu Mbu kuat Mbu ga imanku Iso-Iso tak obong Tak patah Loro-loro Bujumu ya Ibuku Kan ini Lepasanya ya Cuman gak Intinya Selamat Mbak Lo selamat Bersyukur Bersyukur Bagaimana Suamiku selingkuh Dengan ibuku Loro-loro Loro-loro Nabi Ibrahim Pertahun-tahun Mendambakan Anak Pertahun-tahun Mendambakan Anak Begitu Dikasih Anak Disuruh Belih Disuruh Sinetron loh Ini nyata Bayangkan Seandainya dirimu Berada di posisinya Nabi Ibrahim Sebentar Jangan dipotong Ya Anda jangan Itu kok Nabi Bukan Nanti Nanti saya jelaskan Ya Apa ya Disuruh Motong Masya Allah Ada lagi Apa itu Siapa itu Anaknya Nabi Ibrahim Yang disuruh Dipotong Ismail ya Ya Ismail Itu kan syutingnya Selfie kabin Ya Ada lagi yang Nabi Ibrahim itu Mendambakan Anak Bertahun-tahun Begitu dapat Anak Disuruh Buang Ditelantarkan Di sebuah tempat Yang Tandus Gersang Tidak ada Pohon pun Gitu kan Masya Allah Coba Ketika Nabi Ismail Lagi dalam Kondisi bayi kan Ditinggal Di sebuah Lembah Yang Tandus Kering Tanpa Sepatah Katapun Ya Kalau aku salah Njala sepura Jadi Nabi Ibrahim itu Mabawa istrinya Yang namanya Siti Hajar Dengan bayinya Ismail itu Dibawa Berjalan Tanpa sepatah Katapun Berjalan Bermil-mil Sampai Suatu ketika Berbulan-bulan Kan gitu ya Jadi Debu macam-macam lah Sampai Akhirnya Berhentilah Di satu tempat Terus kemudian Ditinggalkan Disitu istrinya Ditinggalkan Disitu Anaknya Masih bayi Lalu Ibrahim Pergi Tanpa Sepatah Katapun Bayang Noreh Terus kemudian Siti Hajar Memanggil Lecor Bahasanya Saik Ngu Abi Mau kemana Kenapa Kau tinggalkan Aku dan Anakmu Disini Ibrahim berhenti Set berhenti Dia hanya Menoleh Tapi hanya Separuh Noleh Dia lanjut Lagi Perjalanan Ya Terus kemudian Dapat berapa Laka Dipanggil lagi Sama istrinya Siti Hajar Abi Kenapa Kau tinggalkan Aku disini Dengan Anakmu Lihat Ini Gak ada Air Gak ada Apa Gak ada Pepohonan Gak ada Apa Gersang Tandus Gurun Sahara Berhenti Lagi Nabi Ibrahim Berhenti Terus Noleh Lagi Separuh Anda bisa Bayangkan Kira-kira Suasana Hatinya Nabi Ibrahim Waktu itu Bagaimana Dan Suasana Istrinya Waktu itu Bagaimana Gendom Bayi Yang Masih Nabi Ibrahim Melanjutkan Perjalanan Dipanggil Yang ketiga Kalinya Abi Apakah Ini Perintah Allah Kata Istrinya Apakah Ini Perintah Allah Kalau Memang Ini Perintah Allah Pergilah Pergilah Insyaallah Aku akan Ikhlas Menjalani Takdir Ini Hidup Matiku Aku Serahkan Kepada Allah Karena Aku Rawat Anak Kita Pergilah Kalau Ini Perintah Dari Allah Nabi Ibrahim Berhenti Sebentar Dan Menoleh Dan Kali ini Nabi Ibrahim Mengangguk Baru Nabi Ibrahim Melanjutkan Perjalanan Teman Coba Anda Flashback Anda Bayangkan Anda Berada Di Posisi Dia Waktu Itu Setapa Berat Ujian Dan Sekarang Anda Tahu Gaisa Potong Ceritanya Kan Waktu Nangis Kehausan Yang Namanya Ismail Bayi Nangis Kehausan Siti Siti Dibuat Dibuat Jadi Dibuat Penyak 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 San Kronis Nadir Ibarat Nilai Rendah Sakit Jadi Teman BMI TKW Tukang Beca Atau siapapun anda Kuli bangunan Saudara kudulur kuong kecil Anda bukan nabi Anda bukan kiai Anda bukan ulama Anda bukan waliullah Seolah-olah begitu Tapi bayangkan Kok bisa-bisanya suamimu menituri ibumu Kok bisa-bisanya suamimu nyelingkuhi ibumu Kok bisa-bisanya suamimu nikah dengan ibu kandungmu Siapa dirimu Coba pakai logika terbalik 180 derajat Betapa luar biasanya Allah sayang kepada dirimu Berapa Betapa luar biasanya Allah Akan mengangkat derajat Setinggi-tingginya Gak gampang re Gak semua orang bisa mendapatkan ujian yang seberat itu Bahkan beberapa ulamak-ulamak tasawwuf Ulamak sufi Itu kalau dia lama gak mendapatkan ujian Dia minta kepada Allah Ya Allah Nah punten kalau saya salah Mana ujiannya ya Allah Orang kalau sudah semakin kena makrifatnya Semakin besar ujiannya Semakin berat ujiannya Semakin nikmat rasa Dia merasakan tidak ada hisab Tidak ada hijab Tidak ada jarak dengan Allah 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 Tenggelam dalam dirinya Dia tenggelam dalam zat Allah Aku tidak akan memberikan beban kepada hambaku Yang di luar batas kemampuan hambaku Kalau menurut status sosial Awak miki babu Awak miki TKW Awak miku BMI Menarut merknya manusia Anda BMI Tapi coba Pernah gak anda berpikir Kira-kira dihadapan Allah Merakmu ini apa Kok anda sampai mengalami ujian seberat itu Harta dihabiskan suami Harta didolimi suami Harta yang kau hasilkan dari keringatmu Dipakai menusuk dirimu Merajam-rajam dirimu Melukai hatimu Menyayat-nyayat Mengkoyak-koyak perasaanmu Membuang dirimu Keselokan-selokan kotor Kalau anda bukan walinya Allah Itu apa kira-kira Eh Gak gampang untuk mendapatkan ujian seberat itu Coba 180 derajat Balik coba Selamat mbak ya Yang suamimu menyelengkuh Ibumu selamat Gak gampang Allah gak gampang Milih-milih orang Kok anda dipilih sama Allah Mengalami ujian seperti itu Berarti Allah berpikir Engkau mampu Kalau itu terjadi pada diriku Belum tentu aku mampu Aku memahami Saya mau memahaminya begitu Gus Yopo Bucuku selengkuh Kalau ibuku Gus Ibuku ditiduri oleh suamiku Dan sampai sekarang menikah Sampai sekarang menikah Merinding aku rek Merinding rek Apa maksud ini Awak melu Secara syariat manusia Hanya BMI Hanya TKW Hanya Babu Tapi kenapa Allah Kau memberikan hadiah dirimu Bonus dirimu Marifat Makom Setinggi itu He Sekelas Nabi Orang semakin berat Ujiannya teman Berarti itu orang pilihan Itu kalau anda Mau berpikir Marifat Ojo di jalur teman Ojo ya Allah Jangan Jangan diminta Loh tapi Kalau anda mengalami itu Kira-kira apa ini Terserah Ini ujian Ini teguran Ini azab Wallah Alam Bersawab Tapi apapun itu Allah Maha Rahman Allah Maha Rahim Pasti Di balik itu Ada hikmah Yang luar Terbiasa Jadi apa ini maksudnya Ini Syukuri teman Syukuri Dolor Syukuri Tidak semua orang Bisa mengalami ujian Yang paling berat Seberat Pokoknya gini Intinya Seberat apapun Ujian dari Allah Maka sebesar itulah Cintanya Allah Kepada dirimu Kalau dirimu Bisa menyikapinya Nah Sing telpon aku Itu dia Tidak bisa menyikapi Sudah suami Suaminya selingkuh Sama ibunya Menikah Sama ibunya Dan sampai sekarang Anak itu Dendam Dengan suaminya Sakit hati Dengan ibunya Sampai sekarang Aku gak bisa ikhlas Gus Sampai mati Akan aku bawa mati Aku gak bisa ikhlas Aku gak terima Gus Ini masalahnya teman Seolah-olah Gini loh Awakmu kata diangkat Menjadi wali Kekasih Allah Akan diangkat menjadi Penghuni syurganya Khusus Spesial untuk dirimu Apa ya Awak dirangkul Ini yang bagus Ya Allah Ya Tetapi Anda Tidak menyadari itu Sehingga Dirimu terus Dikuasai oleh Nafsu Oleh jin Oleh syetan Oleh iblis Anda dikuasai oleh itu Sehingga Anda Tidak bisa menangkap Ya Rahasia apa Di balik itu Sehingga Yang terjadi Nanti Anda rugi Suamimu hancur Suamimu mengkhianat Ibu kandungnya juga Berkhianat Ternyata dirimu sendiri Masuk neraka Nanti Sudah Anda kalah di dunia Hancur di dunia Dikuasai dendam Dikuasai sakit hati Di akhirat Tidak dapat apa-apa Ibumu masuk neraka Suamimu masuk neraka Ibumu masuk neraka Dan dibakar di neraka Bahan bakar apinya itu Terbuat dari tulang belulang Coba Lutus piegos Sing benerikurek Ya gulung Pelajari Nabi Ibrahim Pelajari Nabi-Nabi yang lain Pelajari Rasulullah Pelajari kiai-kia Ulama-ulama sepuh Mereka berat sekali ujiannya teman Yang bener itu bagaimana Loro ya Allah Loro ya Allah Perih ya Allah Cuhnilu ya Allah Beton kuat ya Allah Saya linglum Saya limbung Saya mau pingsan Saya gak kuat berdiri ya Allah Hilang keseimbangan rohaniku ya Allah Hilang keseimbangan jasmaniku ya Allah Saya mau pingsan Saya mau mati Suamiku meniduri ibuku ya Allah Betapa jahat suamiku ya Allah Betapa kejang ibuku ya Allah Betapa jahat ibuku ya Allah Gak kuat ya Allah Gak kuat ya Allah Tapi ya Allah Genggam hatiku ya Allah Genggam hatiku ya Allah Tak ikhlaskan suamiku ya Allah Tak ikhlaskan ibuku ya Allah Jauhkan aku dari dendam kepada mereka ya Allah Ya Allah Kan cani aku ya Allah Kan cani aku ya Allah Ya Rasul Kan cani aku ya Rasul Ya Rasul peluk saya ya Rasul Bu, bu Tak sepura awakmu bu Tak maafkan dirimu bu Tak ikhlas no bu Tak ikhlas no Aku gak akan dendam kepadamu bu Aku gak akan dendam kepadamu bu Aku gak akan sakit hati Kepadamu bu Tak doang no muka-muka awakmu melbus warga bu Gara-gara lah awakmu ini bih awakmu Anda dendam suamimu gak akan kembali Anda sakit hati sampai anda bawa mati Ibumu juga Wallah alam gak mungk Wallah alam lah Podoh-podoh loroh Podoh-podoh ngenes Podoh-podoh hancur Mau pilih hancur mulia atau hancur hina Mau pilih kalah mulia atau kalah hina dirimu Itu aja keputusannya sebenarnya Anda mau pilih mati musyahid atau mati konyol Anda mau pilih ngenes yang mulia Atau ngenes yang hina-hina Wis bujo ini jajuk jarang Wis bujomu bangsat Ya ibumu juga seperti itu Lebih rendah dari pelacur Terus kamu yang didolimi tiba-tiba Bangkit berubah jadi iblis Kamu benci kedua-duanya Kamu marah kedua-duanya Dan kamu bawa mati itu dendam dan sakit hatimu Terus ada diopo Dirimu mau jadi apa di alam barizah sana Sama-sama enggak tahu teman Rahasia Allah itu betul-betul Enggak mampu kita untuk memikirkannya Oke Saya garis bawah ya Saya garis bawah ya Seberat apapun masalahmu Aku tidak akan memberikan beban kepada hambaku Yang di luar batas kemampuan hambaku Kata Allah Le'awakmu kekuatan pikulnya 10 kilo Aku tidak akan kasih beban 15 kilo kepadamu Tak kasihlah di bawah 10 kilo Jadi intinya tidak ada alasan manusia itu kalah dengan ujian Kalau ada manusia kalah karena ujian Bukan ujian yang berat Tapi ilmu Imajinasimu Pergalu Pergaulanmu Imanmu Halakohmu Pengajianmu Majelis taklimmu Kerendahan hatimu Akhlakmu Lingkunganmu Itu yang salah teman Dalam dunia tasawuf Dalam dunia makrifat Le'awakmu Mak yang suaminya selikur dengan ibunya ya Kalau aku lihat dengan kacamata makrifat teman Nyonsewu ya Kalau tidak paham jangan di loading ya Kalau tak lihat dengan kacamata makrifat Aku iri dengan dirimu Kenapa bukan aku ya Allah Yang kau berikan ujian seberat ini Faham Ketika kau curhat kepada aku Gus bocoku selingkuh ke ribuku Gus Gus suamiku menikahi ibu kandungku Gus Kalau secara syariat aku dendam Aku kut mangel Ya Tapi kalau dengan kacamata makrifat kan Kacamata hakikat makrifat Aku iri Ternyata engkau jauh lebih dekat dengan Allah Daripada diriku Walaupun dipanggil Gus Walaupun dipanggil Ustaz Hah Walaupun katanya orang pinter menceramahi orang Belum tentu diriku lebih dekat dengan Allah Dibandingkan dirimu Yang hanya seorang BMI Yang hanya seorang tukang beca Yang hanya seorang kuli Ternyata dirimu jauh lebih dekat dengan Allah Tidak berjarak dengan Allah Dan itu aku lihat Dari beratnya ujian hidupmu Aku melihatnya dari sana Aku tidur di hotel berbintang Dalam sebulan enak tidur di hotel berbintang Panitia menidurkanku di hotel berbintang Dijemput pakai pesawat Garuda Dijemput pakai mobil Fortuner Pakai mobil Pajiru Aku selalu berada di zona nyaman Sementara kadang-kadang aku ceramah Masalah kesabaran Munafik namanya Gus Nuria Ceramah masalah kesabaran Padahal aku sendiri belum pernah mengalami beban hidup Yang teramat berat sebagaimana yang telah kau alami Aku tidak pantas menceramah soal kesabaran di hadapanmu Karena kesabaranku kalau dipanding dirimu Tidak ada seujung kukunya dolar Maka nih lah Ustaz ceramah di hadapan podium Di depan podium Walaupun gamisnya terbuat dari emas sekalipun Belum tentu besok yang masuk surga dia duluan Jangan-jangan engkau Jangan-jangan engkau Jangan-jangan dia yang masuk surga duluan Dia yang jauh lebih mulia Dengan orang yang berceramah di atas podium Oh teman Kesimpulannya apa Kesimpulannya apa Aku banyak belajar darimu Aku banyak menimba ilmu darimu Aku banyak sekali Menyerap gelombang-gelombang negatif Gelombang-gelombang positif Maksudku ya Aku banyak menarik gelombang-gelombang positif Ilmu darimu tulur Orang-orang kecil Orang-orang yang dimarjinalkan Orang-orang yang dikhianati Orang-orang yang diinjak-injak Dari penderitaanmu Dari air matamu Dari ratapan hatimu Aku banyak belajar teman Aku banyak belajar saudaraku Beruntunglah dirimu Aku iri dengan dirimu Aku iri dengan dirimu Kenapa Allah begitu dekat dengan dirimu Padahal dirimu bukan ustad Dirimu bukan habib Dirimu hanya orang pinggiran Tapi dirimu begitu dekat dengan Allah Aku iri dengan dirimu tulur Aku iri dengan dirimu Aku iri dengan dirimu Kembangnya ya teman Anda kembangkan ini Anda akan mendapatkan suatu dimensi yang jauh Seberat apapun masalah dirimu Berarti dirimu bukan orang biasa Siapa yang nonton video ini Yang sekarang ini Yang nonton video ini Yang sedang hancur Sehancur-hancurnya Hidupnya Rumah tangganya Anaknya Ekonominya Kesehatannya Karirnya Apapun saja Yang nonton video ini Yang detik ini lagi hancur Berarti dirimu tidak berjarak dengan Allah Dirimu tidak berjarak dengan Allah Dirimu tidak berjarak dengan Allah Aku banyak belajar darimu Aku banyak belajar darimu Salatullah Salamullah Al-Ala Taha Rasulullah Salatullah Salamullah Salamullah Al-Ala Yassin Habibillah Salatullah Salatullah ala ta'aha rasulillah sholatullah salamullah ala yasib habibillah sahiri tulur semakin berat penderitaanmu semakin tidak berjarak engkau dengan Allah semakin berat ujian hidupmu semakin tidak berjarak engkau dengan Allah semakin berat beban hidupmu semakin tidak berjarak engkau dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati